Intro Orang-orang yang kerja di Jakarta Which is secara pendidikan barangkali terukur gitu ya Banyak tinggal di Depok juga Walaupun ya kelompok pribumi juga masih ada disana Tapi transfer apa ya Perubahan paradigma dari yang tadinya klasikal Tradisional gitu Itu sulit sekali Sepertinya terjadi gitu Kita masih percaya bahwa kalau uang hilang Ada tetangga kita yang ngipri Ada tetangga kita yang Apa namanya pesugihan dan lain sebagainya Dan itu karena mereka uang kita hilang Jangan-jangan kita lupa kita gak punya duit sebenarnya gitu ya Itu kan jadi isu yang berbeda gitu ya Kenapa ini bisa terjadi mbak? Jadi saya bingung aja Senjangnya kejauhan kayaknya untuk wilayah Sekota Depok gitu Yang mampu sekali bisa punya mobil mewah Bisa punya mobil sport Barangkali ada Crazy Rich Depok gitu Sementara di sisi lain masih banyak tuh yang percaya Babi ngepet, tuyul, dan lain sebagainya Masalahnya makanya kita Kalau saya sih mengkategorikannya ini bagian dari rumor ya Kalau rumor itu memang tidak Hal yang penting bukan kebenaran dari informasinya Dan orang percaya bukan karena kebenaran informasinya Itu lebih ke jaring sosialnya Bagaimana informasi itu disebarkan oleh siapa Kepada siapa Jadi ini lebih kepada menjurus kepada perilaku kolektif Jadi kalau perilaku kolektif itu memang bukan rasionalitas yang bekerja ya Tapi lebih pengaruh emosional, psikologis, dan jejaring sosialnya gitu Yang lebih kuat mempengaruhi daripada apakah seseorang itu mengkaji dulu Ini benar informasinya atau enggak Tapi keseruan bahwa ada seseorang misalnya tiba-tiba menyebarkan informasi Ada babi ngepet yang mencuri uang Dan ada orang yang berubah jadi babi terbukti Itu tuh informasi itu cukup untuk membangkitkan gejolak baik Enggak hanya mungkin ketika pada peristiwa itu Pasti Mas Riko juga pasti akan langsung bergerak gitu Karena itu ada pemicu Informasi yang memicu kita untuk bergerak bersama-sama Untuk sekedar mengetahui atau membuktikan Jadi ini menurut saya gejala perilaku kolektif Kenapa informasi itu bisa disebarkan dengan mudah Dan kalau perilaku kolektif seringkali dia bebas kelas Bebas serata, bebas pendidikan gitu Jadi bisa terjadi di mana-mana gitu Dan cerita-cerita mitos apalagi konteks masyarakat Indonesia Kalau cerita-cerita yang mistis bentuknya Itu sangat mudah untuk memicu perilaku kolektif ini gitu Dan sekarang metodenya kan gak hanya dari mulut-mulut Dari tetangga-petetangga Tapi juga bisa lewat media sosial Terima kasih Oke